Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Lenggolik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan dikembali lagi Membacakan suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul Dendam membawa petaka Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman Jadi untuk kalian penasaran bagaimana Kisahnya, mari kita langsung saja Menuju ke kelanjutan ceritanya Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya Saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dan paham Keseluruhan alur ceritanya Yuk daripada kita lama-lama Mari kita langsung saja ke kelanjutan ceritanya Setelah berbelanja di pasar Aku pun bergegas untuk pulang Sayang, aku tidak bisa menaiki ojek Ataupun angkutan kota Karena tidak ada satupun kendaraan di kampung ini Padahal Jarak dari pasar dan juga rumah Lumayan jauh Bayang, belanjaanku ini juga lumayan banyak Tapi ya sudah lah Jika mengeluh terus Aku bisa keburu telat untuk memasak di rumah Ya, semenjak kepergian kaya Akulah yang mengurus seluruh kebutuhan rumah Mulai dari menyapu Dan aku seakan menjadi pembantu di rumah ini Tapi aku selalu percaya pada instingku Yang berkata bahwa yang aku lakukan ini benar Assalamualaikum Aku pulang Tidak ada jawaban dari Ahmad Ataupun Kelia Mungkin mereka masih tidur Karena sesaat sebelum pergi ke pasar Mereka tampak masih mengantuk Tetapi sudah lah Siapa peduli Suara lantunan lagu di speaker cukup membuatku sedikit tenang Dan lagi Saat baru masuk ke dalam rumah Aku tidak mendengar Ahmad Ataupun Kelia Dari kamarnya Aku malah disambut Dengan suara gaduh di lonteng Sepertinya ada kucing Yang sedang ketakutan di atas sana Aku pun tidak menghiraukannya Tetapi semakin kubiarkan Ataupun kudiamkan Suara itu semakin keras Dan mengganggu telingaku Aku pun tidak banyak berkomentar Dan hanya menyapu rumah Setelah menyapu Aku melihat jam Dan sudah menunjukkan Pukul 10 lebih 3 Aku harus memasak Untuk makan siang Kasian Ahmad dan Kelia Mereka belum makan sejak pagi Tidak lama beredar di dapur Masakanku pun sudah matang Dan aku berniat memanggil Ahmad dan Kelia Tetapi saat ku ketuk kamar Kelia Kamar itu terkunci dari dalam Ku rasa Kelia masih tidur nyenyak Sedangkan saat ku buka kamar Ahmad Kamarnya memang tidak dikunci Tetapi ia tidak berada di dalam kamarnya Ini aneh sekali Tiba-tiba aku melihat cairan berwarna merah Menetes dari atap plafon ruang tamu Cairan itu tidak lain dan tidak bukan adalah darah Bersamaan dengan jatuhnya beberapa kelabang dan kecoa Suara gaduh di atas sana Itu pun semakin keras Aku pun berniat mengecek ke atas Karena jika ada bangga hewan Aku bisa langsung membuangnya Aku pun pergi untuk menjadi tangga Dan kemudian pergi ke loteng Sesamanya di sana Aku tidak melihat apa-apa selain gelap Aku lupa membawa senter Tetapi aku baru ingat Bahwa aku membawa handphone ku Aku pun kemudian Menghidupkan senter Mencari sumber dari darah Yang kuduga adalah bangga hewan itu Samar-samar Aku dengar ada suara seseorang di sini Suara itu semakin dekat Dan ternyata orang itu adalah Ahmad Entah apa yang ia lakukan di atas ini Aku pun memanggilnya Ahmad Ngapain lo di sini Sendirian lagi Ahmad tampak tidak menghiraukanku Entah apa yang ia lakukan saat itu Ia duduk bercongkok Dan mulutnya terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu Saatku arahkan senter handphone ku Ke arah tangan Ahmad Ternyata Yang sedang ia gigit adalah sebuah jantung Tidak salah lagi Darah yang menetes itu berasal dari jantung itu Tiba-tiba Ahmad tampaknya Baru menyadari keberadaanku Tiba-tiba kepala Ahmad berputar 180 derajat Membuatku terkejut setelah mati Astaga Dia bukan Ahmad Mukanya memang persis dan mirip sekali Tetapi ia tampak berbeda Mukanya begitu pucat Mukanya dipenuhi luka memar Di kepalanya terdapat luka menganga Lahirnya dikelilingi oleh tali Mulutnya dipenuhi darah Dan matanya berwarna hitam kosong Ia pun tersenyum dan berkata Aku begitu ketakutan lalu berlari sekecang mungkin Tanpa aku sadari Ahmad yang keserupan mengajarku dengan merangkak Aku pun berteriak dan juga berlari semakin kencang hingga aku menemukan pintu keluar loteng plafon Aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini Apa yang telah terjadi pada Ahmad Jantung siapa yang telah ia makan Kepalaku berdenyut sakit sekali Karena pertanyaan yang melintas Juga karena bayangan wajah Ahmad yang begitu mengerikan Apa ini sebuah karma bagi Ahmad Atau ada hal lain yang membuatnya keserupan Aku pun bergegas pergi ke kamar Gelia untuk memberitahunya soal itu Tetapi pintunya masih terkunci Aku tahu ini sedikit nekat tetapi aku tidak punya pilihan lain Aku pun mendobrak pintu kamar Gelia Aku pun kembali dikejutkan oleh Gelia Badannya bersimbah darah Dada bagian kirinya bolong dan jantungnya juga tidak ada di sana Tidak salah lagi Jantung yang diambil oleh Ahmad adalah jantung Gelia Aku berteriak dan juga menangis sejadi-jadinya Dalam keadaan panik Aku pergi ke rumah Pak Tua Ya sesampainya di sana Aku langsung menceritakan Seluruh hal yang terjadi Termasuk Tentangan hubungan terlarang Antara Gelia dan Ahmad Pak Tua tampak kecewa Ia benar-benar tidak menyangka Kedatangan kami ke kampung ini Benar-benar membawa ketaga dan menodai kedamaian di kampung ini Pak Tua tampak enggan untuk membantuku Ia tampaknya begitu marah dan kecewa karena kami Aku pun kemudian pulang dengan rasa putus asa Sesampainya di rumah Aku hanya bisa memandikan dan juga membersihkan tubuh Gelia sendiri Aku juga merasa enggan untuk mengumbur mayat Gelia di sini Jadi setelah aku mandikan tubuhnya Aku hanya menaruhnya di tempat tidur Suara gaduh di atas loteng tidak pernah hilang Mungkin karena aku menaruh sebuah lemari untuk menutup pintu loteng Agar Ahmad tidak berbuat hal-hal yang di luar nalar Dan membahayakan diriku atau warga kampung ini Aku begitu putus asa Seluruh temanku telah pergi Pak Tua sudah enggan membantuku Dan mungkin saja warga kamu juga sudah turut memusuhiku Di titik ini aku begitu kesepian Tidak ada yang ingin membantuku atau sekedar menengok kondisi Gelia Pak Tua juga enggan pergi untuk mengecek keadaan Ahmad Ia hanya berkata Darman telah kembali Yang berarti Darman lah yang telah merasuki Ahmad Apakah ini karena dendam yang ku tanam terhadapnya Atau karena hal tabu yang dilakukan olehnya beberapa hari silam Pertanyaan dan keanehan ini tidak akan terjawab oleh siapapun Hanya waktu yang bisa menjawab seluruh pertanyaan dan keanehan ini Sunyaruri Mungkin adalah kata yang asing bagi kalian Menurut internet kata Sunyaruri Berarti sunyi dan kesepian Sunyaruri sendiri itu adalah sebuah alam kesepian dan kesunyian Sama seperti keadaanku saat ini yang begitu sopi dan sunyi Tebakanku memang benar Mendengar kabar dari Pak Tua tentang hal-hal tabu yang dilakukan oleh teman-temanku Para warga pun mulai mengusilkan dan tidak lagi memperdulikanku Ahmad masih dirasuki oleh Darman Gelia badannya mulai membusuk Detak jantung Ghea sebagai lemah Dan Daniel yang masih tidak bisa pulang Belakangan diketahui Alasan mengapa Darman tidak merasukiku Perkataan Pak Tua tentang Daniel yang menjagaku memang benar Rupanya Daniel lah yang menjaga Darman untuk masuk ke dalam ragaku Semakin dari pikiranku semakin tidak karuan Ternyata aku tidak kuat menghadapi alam Sunyaruri yang begitu terkutuk ini Semua orang sudah membenciku teman-temanku telah pergi Keanehan tidak akan pernah berhenti Dalam keputusan terlintas sebuah ide gila dalam pikiranku Ide gila apa yang ku maksud Ide gila itu adalah berbincang dengan Ahmad Aku memang terlalu nekat untuk melakukan hal ini Tetapi alam Sunyaruri ini begitu menyiksa Sehingga aku tidak mempunyai pilihan lain selain mengobrol dengan Ahmad Setidaknya aku bisa mengisi kekosongan pikiranku untuk sementara waktu Aku pun berjalan ke atas Lebih tepatnya ke arah loteng Aku menggeser lemari yang kukunakan untuk menutup pintu agar Ahmad tidak bisa keluar Lalu membuka pintu loteng itu Entah terlintas dari mana kata-kata ini Yang tiba-tiba saja ku teriakan di loteng Darman, ku buka gerbang dan kemudian Aku berdialur dengannya antara diriku dan dirimu Datanglah aku ingin berbicara denganmu Loteng tampak begitu sunyi Walaupun sepintas masih bisa ku dengarkan suara gaduh di dinding atap Tiba-tiba terdengar suara dari atap, suara langkah kaki Ku buka handphone ku dan kemudian menghidupkan senter Lalu ku arahkan ke atas Tiba-tiba Ahmad muncul dengan berkelantungan di langit-langit atap Kepalanya kembali berputar 180 derajat dan berkata Pergi dari kampung ini Tiba-tiba Ahmad terjun dari atap dan menindih diriku Tubuhku tidak bisa bergerak beberapa saat Mungkin Darman coba merasuki tubuhku Tetapi tidak lama kemudian Aku kembali tersadar dan langsung melawan Tampaknya Lagi-lagi Daniel membantuku menghindari makhluk yang tidak aku sukai Merasuki tubuhku Tiba-tiba Ahmad kembali bangun Ia masih dirasuki oleh Darman Ia kemudian memelototiku Dengan matanya yang berwarna hitam itu Tiba-tiba aku masuk ke sebuah alam lain Alam yang tidak aku kenal Darman tampaknya tidak mengizinkanku membuka gerbang dialog Ia lebih memilih menyeruku untuk masuk ke lorong waktu Melihat semuanya secara langsung Kemudian kita masuk ke point of view atau sudut pandang dari Darman Aku begitu membenci hidupku Begitu pula orang-orang terdekatku Atau mengapa sejak kematian kedua orang tuaku Mas Karman kakakku Turut membenci dan juga menyalahkanku Atas segala hal Ia juga pernah berkata padaku Dasar adik sialan Ibuku harus mati karena melahirkanmu Ayah juga harus bunuh diri karena kehilangan ibu Dasar kau pembawa sial Adik pembawa sial Aku tahu mengapa sikap mas Karman berubah akhir-akhir ini Mungkin karena ia mulai menyadari bahwa aku sudah beranjak besar Aku juga tahu mengapa ibu dan juga ayah lebih memilih untuk mati daripada mengurusi kami Kerabatku sendiri juga membenciku Hanya mas Karman yang disayangi oleh mereka Aku tidak pernah merasa iri pada mas Karman Ia adalah kakak yang baik Tetapi ia memang bisa menjadi jahat jika keadaan sedang tidak mengenakan Tetapi kakek dan juga nenek tetap menyekolahkan kami berdua Mas Karman menolak untuk belajar di sekolah Sedangkan aku begitu antusias untuk belajar di sekolah Mungkin sekolah adalah tempatku untuk kabur dari amarah mas Karman Aku ingat hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-8 tahun Mas Karman tiba-tiba menghambiriku di kamar Ia pasti akan mengucapkan selamat ulang tahun untukku, adik satu-satunya Ternyata tidak Mas Karman menarik tanganku dengan kasar keluar dari rumah Membawaku ke sebuah tempat pembuangan sampah Lalu melemparku ke tumpukan sampah itu Semari berkata Mulai hari ini kau harus tinggal di tempat sampah ini Kau tidak akan pergi ke sekolah Kau hanya akan tidur dan juga membusuk dengan sampah-sampah itu Kau mau tahu kenapa? Karena kau juga adalah sampah Aku mau tinggal denganmu Dan kedua, orangtuaku harus mati karena kau Adik sialan Aku harap kau mati membusuk bersama-sama-sama ini Aku hanya bisa terjiam sembari menganggukkan kepala Mas Karman membuangku saat aku masih berusia 8 tahun Aku tidak melanjutkan sekolah dan menuruti keinginannya Hidup di tempat sampah ini Jika aku ingin makan, maka aku akan memakan sayuran busuk yang ada di tempat sampah ini Jika aku haus, aku akan minum air di kebangan air yang sudah bercampur dengan lumpur Kurang lebih 4 tahun aku tinggal di dalam keadaan kumuh di sana Tubuhku semakin kurus Badanku semakin pucat Dan aku semakin tidak bisa bergerak Hingga aku berkata dalam diriku sendiri Tuhan, tolong jangan matikan aku dalam keadaan seperti ini Jika boleh aku hanya menginginkan satu hal Kasih sayang dari seseorang, siapapun itu Hei hei anak brengsek, bangun Tiba-tiba suara itu terdengar di telingaku Aku membuka mataku Sosok yang membangunkanku ternyata adalah kakakku Ia pun menyuruhku bangun Dia masih sama seperti dulu Tetapi tubuhnya yang sekarang sudah lebih tinggi daripada 4 tahun lalu Ia pun berkata Bagaimana hidup sebagai sampah Apakah rasanya enak Jika kau ingin tahu Apa alasanku menghukummu selama ini adalah karena satu hal Yaitu dendam Di hari aku membuangmu Aku memberitahu kepada nenek dan juga kakak Bahwa kau diculik oleh seorang berendalan Aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang terjadi pada ayah dan juga ibu Jika kau memang ingin pulang bersamaku tidak masalah Tetapi aku tidak bersedia membantumu yang begitu kumal ini Kau bisa mengikutiku pulang dengan cara apapun Kau boleh berjalan Merangkak atau seluruh hal yang kau inginkan selain menyentuh tubuhku Aku pun berdiri dengan lunglay sesekali badanku terasa ingin jatuh Mas Karman sekarang tampak lebih peduli padaku Meski ia masih mengutarakan kebenciannya terhadapku Sesamanya di rumah aku hanya bisa terbaring lemas di lantai Kakek dan juga nenek pun tampak terkopo-kopo Melihat aku yang jatuh pingsan di lantai Mereka pun mengangkatku ke kamar Badanku terasa lemas Energi ku sepertinya sudah sangat habis Nenek dan juga kakek berkali-kali bertanya kepadaku Kemana aku menghilang selama ini Dan setiap kali mereka bertanya seperti itu mas Karman Akan memelototiku dan menggelengkan kepala Aku pun hanya terdiam Tidak tahu harus berkata apa Aku pun dibandingkan oleh kakek Karena badanku yang begitu sangat kumal Setelah itu nenek memberiku makan dan juga minum Karena tampak lapar dan haus Sedangkan mas Karman hanya menatapku dengan cemberut seperti biasa Mas Karman lah Yang telah mengajariku apa itu dendam Apa itu rasa benci Aku mulai memahami bahwa apa Yang mas Karman lakukan padaku selama 4 tahun ini Bukanlah bentuk rasa sayangnya kepada aku Melainkan hanya bentuk rasa dendam dan bencinya kepada aku Aku hanya termenung Ternyata kang Karman tidak sebaik yang warga kamu ini bilang Apakah ini sebuah rahasia kelam Saat ini aku sudah berumur 18 tahun Juga sudah beberapa tahun semenjak kematian kakek dan nenek Mas Karman memutuskan untuk pergi dari rumah ini Aku begitu kesepian tanpa mereka Mereka lah yang mengisi hari-hari membosankan di rumah ini Tetapi sekarang mereka telah pergi Aku kehilangan arah dan mau tidak mau Harus mencari pekerjaan dengan gelar seadanya Setidaknya jika aku tidak bisa mengisi kekosongan pikiran dan hatiku Aku bisa mengisi kekosongan di perutku Aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapatkan jodoh atau tidak Mengingat aku bahkan tidak lulus sekolah dasar Aku pasti akan sulit sekali mendapat pekerjaan Dan juga seseorang Tetapi sudah lah Aku seharusnya tidak terlalu banyak berekspektasi tinggi terhadap hidupku Aku pun bekerja sebagai buruh tani di ladang Pak Juragan di kampung ini Untungnya Aku masih punya kemampuan dalam bercocok tanam Ya karena Aku dulu sering mengikuti kakek ke ladang Suatu hari ada seorang perempuan menanyakan jalan kepadaku Saat sedang mengurusi pekerjaan di ladang Perempuan ini tampaknya terlalu buruk Ia menanyakan dimana rumah Pak Juragan Namanya Sunija Hariana Ia berasal dari desa tetangga Yang hendak melamar pekerjaan sebagai pembantu di rumah tangga Pak Juragan Aku pun mengatakan lokasi rumah Pak Juragan kepada Sunija Ya meskipun orang-orang kerap memanggilnya dengan nama Riana Tetapi aku lebih memilih memanggil dia dengan Sunija Nama itu cukup unik bagiku Entah kenapa sejak hari itu aku mulai mengagumi Sunija lebih dalam Suatu hari Sunija mengambiliku di ladang Mengajakku untuk makan sembari beristirahat Sunija adalah anak sulung di keluarganya Ayahnya telah meninggal 2 tahun lalu dan ibunya sakit-sakitan Semenjak kematian mendiang suami Adiknya yang bernama Lorena dan Diana Juga masih bersekolah Ya Sunija tidak mempunyai saudara laki-laki Sehingga Ya Sunija terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya Semakin hari hubungan kami sebagian akrab Sehingga kami menjalin hubungan lebih dari sekedar persahabatan Sunija juga mengajariku tentang pelajaran sekolah yang telah kuperoleh selama ini Kamu memang pandai ya man Aku baru mengajarimu selama beberapa minggu dan kamu sudah bisa mengapal dan juga mengerti banyak hal Teruskan pelajarannya ya man Jangan lupa untuk bekerja keras dan juga berdoa kepada Tuhan Begitulah katanya Suatu hari aku pergi ke rumah Pak Juragan untuk meminta gajiku setelah bekerja beberapa bulan Tiba-tiba aku mendengar suara ceritan perempuan dan tidak salah lagi Ceritan itu berasal dari rumah Pak Juragan Tanpa pikir panjang aku pun kemudian mendobrak pintu rumah Pak Juragan Aku berlari ke arah suara ceritan itu Terlihat di mataku Sunija sedang ketakutan dan juga Pak Juragan yang sedang bertelanjang dada Aku pun mendorong Pak Juragan dan juga menyelamatkan Sunija Sembari berteriak meminta tolong Warga pun berhamburan dan juga berlari mengajar Pak Juragan Yang hendak melarikan diri dari kejaran warga Sunija pun memelukku erat dan juga membisikkan sesuatu di telingaku Terima kasih Darman, aku mencintaimu Sejak hari itu kami memulai pacaran Meski dengan uang yang pas-pasan Kami pun bisa menggelar pernikahan kami setelah beberapa bulan pacaran Setelah beberapa bulan menikah Kami sudah dikaruniai dua orang anak Dan aku juga diterima bekerja di kota Hidup kami pun bisa dibilang berkecukupan Meski aku harus rela pulang pergi dari kampung ke kota Dan tidak bisa menghabiskan waktu bersama para anggota keluarga ku Setidaknya aku masih bisa memberi mereka hidup yang mapan Pernikahanku dengan Sunija benar-benar membawa berkah Suatu hari aku diangkat menjadi manajer perusahaanku Banyak yang iri atas kenaikan pangkatku Yang dinilai itu semuanya tidak adil Tetapi aku tidak menghiraukan mereka Yang aku tahu hanyalah kerja, kerja, dan kerja Tetapi kenaikan pangkatku tidak berlangsung lama Aku dipecat dan juga harus mendekam di penjara selama beberapa bulan Karena dituding melakukan korupsi di perusahaanku Aku tahu ini adalah olah para karyawan yang iri terhadapku Setelah bebas, aku hanya bisa pulang ke kampung menjadi seorang buruh tani biasa Hidup kami pun lebih sengsara lagi Upam buruh tani ku itu Yang berada di ladang ya Memang tidak seberapa hingga tidak jarang Kamu rela hanya makan nasi dengan garam Kedua anakku tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan mereka Karena aku tidak memiliki cukup uang Bekerja di ladang orang sebenarnya membuatku muak Sehingga secara diam-diam Aku menapung uang untuk membeli ladang sendiri Belum lagi cemohan dari warga kampung Tetang aku dan keluarga ku yang mendadang jatuh miskin Warga kampung ini memang sangat mengedampankan status sosial Orang yang kaya bisa berbuat seenaknya Sedangkan orang miskin tidak bisa apa-apa selain diam Beberapa warga memulai semena-mena terhadap istriku Mereka berani melecehkan dia di depan warga kampung Aku yang begitu murka pun pergi keluar untuk ke kota Dan mencari pekerjaan disana dengan uang tabungan yang semula ingin kubilikan tanah Sayang sekali aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada istriku dan juga anakku Usahaku tidak sia-sia Aku berhasil merintis usaha di kota dan menjadi orang yang berkecukupan Aku pun kembali ke kampung untuk menjemput istri dan anak-anakku Tetapi yang ku dapat disana hanyalah kesedihan Warga kampung ini memang pejat Mereka sudah memfitnah diriku dan membuat istri dan juga anak-anakku pergi secara sia-sia Aku bersumpah Bahwa dendamku terhadap warga dan kampung ini tidak akan berakhir Dendam tidak akan berujung Mereka akan menunggu pembalasanku Ya benar Sejak kepergian ku dari kampung ini Warga kampung kerap mengecek Sunija sebagai seorang janda muda Aku di fitnah melakukan bunuh diri di sebuah curang di hutan Istriku yang depresi pun hanya bisa diam seribu kata Hingga suatu hari Sunija membawa kedua anakku ke sebuah sungai Mereka berdua ditenggelamkan hingga akhirnya mati di sungai itu Sedang istriku yang menyesali perbuatannya memilih bunuh diri di curang yang diduga tempat aku membunuh diriku Dendam benar-benar tidak tergagang Warga kampung ini patut diberi pelajaran Suatu hari aku mendengar kabar Bapak Mas Karman telah menjadi seorang dukun Aku pun berniat untuk melancarkan aksiku Membantai seluruh warga kampung ini dengan tanpa melukai fisik mereka Ya benar Aku akan menghabisi mereka dengan ilmu santet Usahaku ternyata sia-sia saat datang ke tempat Karman bersemayam Ternyata ia menolak untuk membantuku dengan mentah-mentah Ia berkata Aku tidak sudi membantumu Darman Kau sudah menghabisi kedua orang tuaku sejak kau lahir Lalu apa sekarang Kau ingin membunuh seluruh warga kampung ini Kau memang bodoh Jika saja kau tidak kabur secara diam-diam dari rumahmu Mungkin saja istri dan juga anak-anakmu masih pernah pas hingga sekarang Jadi jelas bukan Ini adalah kesalahanmu sendiri Berhenti menjadi orang bodoh Dan pergi sekarang dari hadapanku Aku pun memutuskan untuk mencari dukun lain yang akan membantuku untuk membunuh warga kampung ini Dan aku akan menemukannya Dukun yang ada di desa tetangga siap untuk membantuku Santet itu berupa media makanan Dan sangat kebetulan aku akan melaksanakan hari mengenang kematian istri dan juga anak-anakku Disana sang dukun beraksi dan memasukkan mantra santet ke dalam makanan yang akan disantap oleh para warga Mereka tidak akan menolak Rencanaku berhasil Aku terbahak-bahak tatkala para warga kampung itu Mulai kejang-kejang dan mulut mereka mengeluarkan darah Mereka harus merasakan apa yang dirasakan oleh istri dan juga anak-anakku Sekarang kalian akan ikut mendekam di neraka Selamat menikmati jamuan terakhir kalian Setelah membantai warga kampung Aku memutuskan untuk melarikan diri ke hutan Aku pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan dunia ini Dengan cara menggantung diri di gubuk itu Lahir sebagai sampah dan mati sebagai sampah Itulah aku Lorong waktu itu tidak berhenti Disana aku melihat sosok Kang Karman Tengah mencari keberadaan Darman Sisa warga yang tidak terbunuh dalam kejadian itu Ternyata juga turut murka terhadap perbuatan Darman Kang Karman pun mengaku bahwa ia melihat Darman melarikan diri ke hutan Dan ia pun akan ikut menangkap Darman Saat di tengah jalan Karman berhenti dan kemudian mengeluarkan kerisnya Sesaat setelahnya seluruh warga kampung pun mati di tangannya Ya Karman adalah dalang dalam seluruh hal ini Dukun santet yang ditemui oleh Darman di kampung tetangga Hanyalah manifestasi dari diri Karman Karman juga lah yang telah mengambisi seluruh warga kampung ini Atas kehendak Darman Setelah mengambisi mereka Karman berkata Bagaimana Darman? Kau puas Aku telah menuruti permintaanmu dengan mengambisi para warga kampung yang bodoh ini Aku juga sebenarnya memendam-dedam terhadap warga kampung ini Yang berpikiran danggal Aku tidak menyesali perbuatanku Setidaknya aku hanya akan mendekam bersama kalian di neraka Dendamku tidak akan berujung Mereka yang menanam dendam berarti telah melahirkan diriku yang baru Di saat ada dendam maka aku akan kembali bersama dendam itu Setelah itu Karman Menusukkan keris itu di perutnya Mati bersama mayat para warga kampung itu Dan lorong waktu pun berakhir Aku terbangun dalam keadaan kurang enak badan Di sana Tampak Ahmad yang sedang terpejur kaku Tiba-tiba Ahmad bangun dan berkata Aku hanya ingin memberitahu seluruh rahasia busuk si Karman itu Seluruh temanmu sebenarnya mati karena santet yang ia kirimkan kepadamu dan juga teman-temanmu Daniel temanmu mati karena santet yang membuat Daniel kehilangan kendali atas dirinya Dan menjahit mulutnya sendiri Kaya mati karena karma buruk yang ia kirimkan kepadanya Kaya mati karena Karman yang hendak mengambil jantungnya Sebagai persembahan untuk membangitkanku untuk menjadikan diriku sebagai budaknya Dan Ahmad mati saat hendak mengalangi Karman yang akan menghabisi Kaya Dan kamu tidak akan lama lagi akan mati di tanganku anggara Dendam yang kamu tanam sebenarnya melahirkan Karman bukan diriku Seseorang yang kalian panggil pak tetua itu adalah Karman Cepat atau lambat kau akan memahami apa tujuanku mengizinkanmu masuk ke lorong waktuku Sekarang pergilah dari kampung ini Ahmad kemudian berusaha mendekat dan hendak menerkampu bagai seokor mangsa Aku pun bangun dan berlari secepat gilat Lalu menutup pintu loteng rapat-rapat Rahasia kelam akhirnya terkuak Ternyata Darman hanya menjadi kambing hitam dalam pembantaian itu Mengapa aku menyebutnya demikian? Karman sebenarnya menghabisi seluruh warga bukan atas perintah Darman Tetapi karena redam yang ia tanam terhadap kampung ini Termasuk teman-temanku yang harus mati di tangan dirinya Rahasia kelam telah terkuak Aku sudah cukup menderita di kampung ini Lalu sampai kapan aku akan bertahan di kampung ini? Memasuki lorong waktu Darman ternyata telah membuka rahasia kelam Ternyata Darman tidak seburuk yang dibicarakan oleh para warga Dia tidak lebih hanya sebagai kambing hitam atas seluruh masalah yang ditimbulkan oleh Karman Aku juga lupa menuliskan bahwa orang yang membujuk Sunija untuk membunuh dirinya dan juga anak-anaknya adalah Karman Hanya Karman Ternyata Kang Karman yang begitu didewakan oleh para warga kamu ini menyimpan rahasia busuk Setidaknya aku juga tahu penyebab kematian teman-teman dan keanehan yang selalu menimpaku Ternyata berasal dari orang yang kami panggil Pak Tetua Yang tidak lain adalah Kang Karman itu sendiri Setelah aku pikir-pikir Dan juga Darman tidak terlalu jauh berbeda Hanya saja Ya Darman lebih sengsara dari diriku Setidaknya dengan memasuki lorong waktu Darman Aku bisa pindah dari alam Sunyaruri ke alam realita Dia memang jahat dan juga berusaha melukaiku Tetapi setidaknya aku bisa mengorek seluruh rahasia kelam itu dari Darman Sekarang hanya terlintas dua pilihan di benaku Aku harus pulang dan juga melaporkan seluruh kejadian yang menimpa aku dan juga teman-temanku di kampung ini Atau menunggu kematianku yang sia-sia Karena guna-guna yang mungkin akan menghabisi nyawaku secara perlahan Aku harus berpikir panjang untuk menentukan belian yang tepat untuk diriku Jika aku harus pulang berarti aku harus melanjutkan hidupku di dunia yang fara ini Akan tetapi jika aku harus mati Maka aku hanya akan terjebak selamanya di kampung ini Atau mendegam di neraka menunggu kiamat tiba Aku akhirnya membulatkan dekatku untuk pulang Setelah dipikir-pikir Aku tidak terlalu kuat untuk menahan rasa sakit yang harus ku darita sendiri Jika harus mati secara sia-sia di kampung ini Mungkin kata pergi dari Darman adalah pengingatku Agar tidak menunggu kematianku di kampung ini Tetapi saat ini bagaimana caranya aku pulang Aku tidak mungkin memesan taksi ataupun ojek online ke tempat ini Jelas karena saat ini aku sedang berada dalam kawasan tanpa kendaraan Belum lagi kata-kata Darman yang mengatakan bahwa Santet yang akan membunuhku tidak lama lagi akan benar-benar datang Saat ini aku begitu gundah Ternyata aku juga masih takut akan kematian Bagaimana aku pulang dari tempat ini Aku berpikir sebuah ide Ya mungkin aku harus berjalan kaki dari rumah ke gerbang kampung saja Tetapi ku rasa tidak mungkin melakukan hal itu di pagi hingga sore hari Karena para warga tidak akan membiarkanku pergi begitu saja Aku merasa pikiranku semakin mengembara liar Aku tidak lagi bisa berpikir jernih Sosok yang kerap kupanggil pak tetua ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Karman Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Kang Karman adalah dalang Atas peristiwa santet yang menghabisi seluruh warga kampung ini Kepalaku dipenuhi oleh banyak pertanyaan Jika memang Kang Karman adalah sosok pembantai kampung ini Lantas mengapa para warga malah memuji dan juga mendewakan Kang Karman Jika memang seluruh warga tewas akibat olah Darman Lalu siapa yang kulihat di kampung ini Kepalaku rasanya akan meletus Aku tidak akan terelam mati di kampung ini Belum lagi teman-temanku yang harus mati akibat santet dari Darman Begitu pula denganku yang juga terkena santet olehnya Aku tidak tahu kapan persis aku akan mati Tuhan, jika kau memang ada Pantulah aku untuk pulang Batinku sudah lelah menjerit kata yang sama padamu Aku ingin pulang Tidak perlu banyak berwasa basi Aku segera mengemasi barang-barangku di hari itu pula Awalnya aku berpikir akan langsung pergi siang itu juga Tetapi aku baru ingat terakhir kali mengunjungi gerbang kampung Aku melihat ada yang menjaga gerbang itu Setidaknya aku harus menunggu hingga malam tiba Aku terbangun dari tidurku Saat aku lihat jam di handphone sudah menunjukkan pukul 1.23 Seharusnya aku bangun lebih awal Tetapi sudahlah ini juga masih termasuk jam tidur Aku segera mengambil barang-barangku Sembari mengucapkan kata Selamat tinggal Walaupun aku tidak yakin Apakah teman-temanku akan mendengar perkataanku Baru saja membuka pintu rumah Aku melihat pemandangan yang sangat tidak mengenakan Orang-orang yang tidak ku kenal Berdiri dan juga berbaris di depan rumahku Tiba-tiba hujan mengguyur begitu deras Mereka tampak tidak terkena oleh air hujan Yang turun dengan derasnya Aku pun mulai ketakutan Tatkala sosok yang kulihat sepertinya bukanlah manusia Karena kaki mereka tampak tidak memijak tanah Aku semakin ketakutan Tatkala mereka mulai memperlihatkan Wajah mereka yang begitu beragam Ada yang mukanya penuh luka sobek Dengan mata putih tanpa pupil Ada pula yang mukanya putih pucat Dengan mulut berlumuran darah Bahkan ada pula yang mukanya sudah membusuk Dipenuhi belatung Dengan mata menyala yang merah Aku pun lantas berteriak kepada mereka Mau apa kalian? Pergi! Tiba-tiba ku dengar suara seseorang Yang sedang berjalan dari arah belakang Orang itu sampai di depanku Dia ternyata adalah pak tatua alias Karman Ia tampak berbeda sejak kami terakhir bertemu Jika Darman menampakkan dirinya Dengan sebuah tali tambang yang melinggar di leher Maka Karman memperlihatkan sosoknya sebagai Seorang pria yang badannya dipenuhi oleh luka sayatan Dan sebuah keris yang menusuk di perutnya Serta mata yang berwarna hitam Ia lantas berkata kepada aku Kamu sudah terlalu banyak menodai kedamaian di kampung ini Kamu juga sudah tahu terlalu banyak tentang rahasia yang kami pendam selama ini Kamu akan menerima hukuman dan juga balasan Atas seluruh hal yang sudah kamu dan juga temanmu lakukan Selama berada di sini Kamu harus mati sebagai penembusan dosa Atas olahmu dan juga teman-temanmu Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya Yaitu part yang keempat Yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini Kita tonton di next video Karena next video yaitu part keempat ya teman-teman Dan sekaligus menjadi part terakhir Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Sekian ya teman-teman video ini seakhiri Kurang lebih nyaman maaf Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih